Cuaca ekstrim berpotensi terjadi di beberapa wilayah pada periode mudik lebaran 2023. Prediksi tersebut dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Dalam rilisnya, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau para pemudik untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan selama arus mudik dan balik lebaran 2023. Lantas, kapan terjadinya potensi cuaca ekstrim periode mudik lebaran 2023? Dwi Korita mengatakan, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di enam wilayah periode 15 hingga 21 April 2023. Wilayah tersebut, yakni Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Papua. Daerah lain juga perlu meningkatkan kewaspadaan, antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jabodetabek, Jawa Timur, Yogyakarta, juga Kalimantan Tengah. Selain itu, ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Untuk periode 22 hingga 28 April 2023, daerah merah, potensi hujan lebat, masih relatif sama, yaitu di Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, Ujar Dwi Korita. Kemudian daerah merah untuk arus balik 29 April hingga 5 Mei 2023, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua, imbuhnya. Dwi Korita menjelaskan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau sehingga potensi cuaca ekstrim masih dapat terjadi. Saat peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau seperti saat ini, kata Dwi Korita, arah angin bertiup sangat bervariasi. Sehingga, mengakibatkan kondisi cuaca bisa dengan tiba-tiba berubah dari panas ke hujan atau sebaliknya. Namun, secara umum biasanya cuaca di pagi hari cerah, kemudian siang hari mulai tumbuh awan, dan hujan menjelang sore hari atau malam. Terima kasih telah menonton!